Terima kasih telah menonton Oke jadi hari ini kita bakal nge-review sebuah liquid dari Reza Pahlawan yang berkolaborasi bersama dengan Vetrio Nama liquidnya adalah Jus Orama Ini warnanya ungu ya? Udah tau gak? Udah tua Ini packagingnya menurut gue menarik sih Karena dia pakai botolnya matte black yang dos gitu Jadi gak tembus cahaya matahari Terus abis itu Ininya stiker luarnya warnanya ungu Terus ada gambar-gambar tongkorak kayak gitu Khasnya Vetrio deh Khasnya Vetrio banget Phonnya juga khasnya Vetrio banget Ini untuk Jus Orama yang ini Rasanya bilangnya classic blend Tapi gak ada deskripsinya Bisa dilihat kalau keliatan juga Jadi main tebak-tebakan nanti Nah kita main tebak-tebak buah manggis Ya Oke Untuk harganya nanti kita kasih tau di akhir lagi Sekarang tercih biasa Untuk pertama siapa yang mau edit? Beyond Beyond Oh iya Gue yang tambah banget sih Sikat ya Sikat Jon Oh iya Kita hari ini pakai Jus Orama yang 6MG Nikotin Karena kita Nikotin Junkie Jadi kita Ambil ya 6MG Tadak Tadak Aduh Hehehe 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 Sakit Unyukan Gak sakit Gak sakit sih Meja jangan diseruduk Meja diseruduk Sakit malu Haram yang ini dong Sakit Sakit Malunya Malunya Gila 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 Kampasnya disini om Mas tukar pijit kelilingnya Pijit panggilan Iya Berapa? Pijit Gini 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 Kalau itu Wakanda forever Hah? Wacanda forever Terima kasih Bisa 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 saya dari Dion dulu untuk layarnya menurut Dion nah pas di email yang gue rasain ini bingung banget sih kayak grab je grab grab terus di pertengahannya tuh ada cream manis manisnya pas dan untuk menem tuh enak manisnya makin kuat pas kayak apa ya kayak apaan ya kayak yang gue rasain sih kayak selai kayak selai kayak selai gitu eh bentar, kayak ini gak sih liquidnya hero yang lama buber itu untuk kacangnya itu kacangnya, nah di pas selai ada kacangnya, mirip kayak buber cuma disini yang ngebedain tuh kayak ada cream manisnya itu loh yang gue rasain sih kayak grab jam kayak grab jam tapi untuk kacangnya sih the best sih kacangnya the best ya enak, kacangnya enak pas di XL itu terus lanjut ke makanya lah, gue bisa nge-drip dulu kalau dari gue kalau kata Dion tadi ada grabnya grab jam gitu ya kalau di gue sih jujur gak ada grabnya sama sekali dari tadi udah nyari layarnya yang berasa di gue tuh hanya peanut butter top itu aja di inhale peanut butter di tengahnya masih peanut butter pas XL gue gak ngerasain apa-apa jujur terus TH nya sendiri ini karena negotin 6 sedikit bikin tuing 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 apa namanya kacang itu makin naikin TH jadi emang pasti garuk banget ini pasti garuk banget ini pasti garuk banget mungkin tiga nya juga kalau kata gue lumayan terhadapnya hari ini kita review yang 6 terus manisnya ini gak manis ini liquid bukan manis tapi ini creamy banget ya karena peanut butternya aja udah creamy banget dan dipasitornya itu membuat gitu di tengahnya itu dapet banget bulet banget pas di XL nya baru tuh normal sih kacangnya itu kan kalau di XL justru gue gak gak normal kacang ya gue dari awal sampe pertengahan aja normalnya emang ini liquid tebak-tebakan sih maksudnya kayak gak ada deskripsinya bahkan pas kita beli pun gak ada deskripsinya jadi kita nyari sendiri layarnya nah yang ketemu di gue ya cuma peanut butter kalau tadi si Dion bilang ada grabnya di gue, gue cari-cari kan gue perasalan juga ada grabnya gak ada gak ada salah sekali nah sekarang pangnya deh pangnya gimana terakhir mulu gue ya? gue belum gak maksudnya videonya gue aja belum kayak kodok wajah kodok wajah kodok wajah kodok terus kayak lu nyari eh lu ngomong grab kan gue nyariin dari tadi gak kerasa ada di pasar gue sih iya beda lah grab ini pertama kalinya gue nyobain liquid yang namanya MJ 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 Michael Jordan terus kayak gatul gitu di tengurokan ya mungkin ngepotinnya yang berlebihan ya kalo aku biasanya 3 oke nah kalo dari gue pas inhale itu yang gue rasain bener kata Dion ada grabnya karena ini gue ngerasa mirip banget sama buber yang dari hero 57 juga terus abis itu pas exhale nya nah disini gue beda sama 3 sebelumnya nih gue ngerasa ada roasted marshmallow gue gak tau dapet dari mana apakah ada gara air dia gue yang jelas gue ngerasain ada yang jelas ada roasted marshmallow nya terus abis itu ada peanut butter nya itu dibalut sama ada cream jadi lebih bold daripada pas inhale emm dia manis kalo menurut gue dan juga creamy nya tuh tebel banget beda sama peanut butter peanut butter lain jadi gue suka sih sama layer nya ini walaupun kita masih tebak-tebakannya disini ya gak tau layer aslinya kayak gimana untuk TH nya sendiri karena 6mg jadi ini nyegerap buat gue walaupun gue nicotine junkie tapi menurut gue ini 6mg nya nyegerap terus manisnya pas gak terlalu manis dan juga gak terlalu habar jadi menurut gue ini liquid oke oke harga oh iya sekarang kita masuk ke kita bakal kasih tau harganya 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 dari Jus Orama Classic Blend ini Rp150.000 ini didistribusiin sama Om Ray Ray Distribution jadi kalian bisa dapetin ini hampir di seluruh store-nya Om Ray Revacor ya dan juga di store-store faveline di deket rumah kalian itu pun kalo udah ada ya soalnya ini sedikit baru keluar kan tapi kayak gue gak tau sih di instagram udah banyak banget taruh bunuhin banget ya pada intinya hasil review dari kita berempat itu gak menjamin liquid ini di mulut kalian sama seperti yang kita rasain ya karena kan kita disini pake device yang berbeda pake RDA yang berbeda terus pake coil yang berbeda juga gitu kan terus kayak tadi Dion bilang ini ada grabnya di gua gak ada dipanggil gak ada tapi di akbar ada marshmallow nya juga gitu kan jadi emang beda-beda kalo kata gue yang kayak gini-gini nih ini yang unik ya maksudnya kayak kita tebak-tebakan kita gak tau ini layernya apaan kita emang cari tau sendiri gitu tapi bukan beli kucing dalam karung bukan beli kucing dalam karung ya karena ini juga di brewnya sama Reza pahlawan jadi ini undoubtable lah jadi gak bisa diraguin lah kualitasnya pada intinya lu tau lah liquidnya Hero 57 itu kayak gimana ya dari harga juga mereka insya Allah gak bakal pernah bohong sama liquidnya insya Allah nah interesinya nih sekarang nih gimana start first impression gua gua suka bolte enak terus PH nya karena kita ikut di junkie cuman emang bener kata Akbar agak menjeberok tapi untuk namanya apa ya ini doangnya pelat 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 kayak gini dong kayak gini dong apa tadi untuk ya untuk daily unik enak dan menurut gua untuk 150 warga dan dapat liquid ini ini worth it ini yang bisa dibilang premium liquid oke sekarang dari gua 150 ribu botol kaca botolnya juga bagus Alhamdulillah modal terus desainnya oke gua suka nih desain kayak gini keren keren simple tapi simple tapi high aesthetic ini liquid kalo ditaruh di etalase rak-rak toko fab nih ini paling keliatan paling keliatan karena warnanya janda ada itu hahaha lu suka yang janda-janda ya hahaha itu lah gua kayak jalan hahaha terus kalo kata gua dengan layer yang kita gak tau ini layernya apaan aja mungkin yang kita deskripsikan juga salah gitu kan ini oke worth it banget sih 150 ribu ini kelasnya premium dari botol aja lu pasti bisa nebak ya kalo ini kelas premium tapi gak dapet kotak nah tapi gak dapet dus ya dus kotak gitu jadi gak bisa nabung ya jadi gak bisa nabung hahaha tapi mendingan sih kalo kata gua mendingan dipakein dus ya dipakein dus terus dikasih stiker atau apalah kata-kata apalah gitu soalnya 150 ribu biar agak sedikit berguna aja sih kotaknya sama si stikernya kayak banyak surprise sih gitu kalo ada kotak ada iya jadi kita makin tebak-tebakan apalagi nanti kalo kotaknya tuh warnanya item doang tuh gak ada apa-apa jadi orang bakalan ngerti itu lipit apa oh ini kosong gak ada gitu hahaha gitu oke hahaha kata gua ini worth it gua 150 ribu gua mau cobain yang tiganya sih nanti mungkin bakalan menurut gua ini lipitnya enak cuma kan 6 yang gua rasain sekarang ya rada gatel juga di gua mungkin tiganya nanti gua bakalan gua coba bentar 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 gua gak usah ngerasain ada kelapa loh gak tau ya muncul lagi guys gua gak tau nih gak tau ya ini ntar lidah gua yang udah amur-adul tapi ada rasa kelapa loh kayak bloodseeker mirip-mirip kayak ada layer dari bloodseeker tapi gua gak tau sih bener apa gak ya ini kan karena emang likit tebak-tebakan banget gak ada ininya ya gak ada apa namanya gak ada deskripsinya kalo impresi dari gua sih tapi dengan harga 150 ribu Jus Orama is worth worthed banget worthed liquid to buy terus abis itu dia 6 NG nya nampol jadi buat kalian penyukaannya kotin alias nih kotin junkie itu kalian harus wajib kudu harus banget coba Jus Orama by Vetrio dan Reza Pahlawan yang dari situ sama Bang Echa aduh terus kalau gua suka sama rasanya karena ini peanut butter itu juga sebenernya gua nyari peanut butter yang enak itu sampai sekarang masih susah nyari yang enak dan ini salah satu peanut butter yang menurut gua enak dan worth untuk dibeli oke jadi sekian review Jus apa sih ini ah jadi sekian review dari Jus Orama jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka dengan review kita terus abis itu jangan lupa juga untuk subscribe subscribe komen dan share dan share juga ke temen-temen kalian kali aja temen-temen kalian pada males untuk cari tahu sendiri liquidnya kali aja ketemu juga apa yang kita sebutin tadi kali aja nemu juga layer barunya kita dari tadi jujur ngomong makanya kita gak bercanda gak apa karena jujur ngomong gue dari tadi fokus nyari rasanya di airnya aku bingung loh kan biasanya kan lipid ah udah lah gak usah tahu gue layernya apa aku oh ini pisang gitu kan udah ketebak kalau ini tuh susah banget ketebaknya cuman yang pasti ini peanut butter ini peanut butter main ini nya main box nya itu pertama itu peanut butter yang paling nonjol itu pokoknya peanut butter nya deh sisanya lu cari sendiri aja lah 150.000 di store-store terdekat kalian semoga ada so so terima kasih buat kalian yang telah menonton video kita hari ini dan telah membuang-buang otak kalian dan beramal dan sebelumnya kami Milena Wahidin maaf izin maaf izin buat kalian yang merayakan disana dan yang untuk kalian mudik kalian tegi jalan jangan lupa ingat kalau bisa punya kampung kalau punya kampung gak bisa mudik gak usah mudik gak usah mudik ngapain 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 mudik kamu orang kampung iya bang iya bang iya bang iya bang oke pertama sekeren sign out nah